cerita ini, lalu ini orang Aca-Aca urung-urung, orang-orang yang bergabarin itu kan sulit sekali orang matur itu mau ke calon Jakarta orang aku diri itu urung-urung, orang-orang yang bergabarin akhirnya, bapak-bapak, sering ketemu di tahun 2017 saya itu ditirpon, Pak Deki berada di sana, berada di mana sekarang di Pono Ngopak bisa ketemu, Allah bisa saya berpikir itu ketemunya masih lain hari ternyata, oke, saya nanti jam 1 lebih di Solo ketemuan dengan saya akhirnya saya tidak tahu ya karena digerakkan itu tadi, Pak pada saat itu saya juga ada kegiatan, tapi tidak tahu kenapa hati saya itu langsung tak siap saya meluncur ke Solo tanpa ada pertimbangan atau perhitungan apapun jam 9, jam 10 saya meluncur ke Solo sampai di Solo ketemu dengan Pak Warsitos atau Pak Cis jadi pengurus Samirakusan sampai di sana Bapak Ibu Solo, rumah bakar Solo seperti itu, yang saya ini cerita dulu ke Bapak Ibu ini sampai di Solo beliau turun dari pesawat ketemu dia yang bergeri Solo nah, sampai di sana saya itu diajak ngobrol seputar petong saya setelah itu disordori jadi dikasih MOU sudah, Pak Dengi siar di wilayang jadi berat waktu itu seperti itu jadi saya itu loh Pak saya itu tidak punya modal untuk siar saya itu tidak punya modal tentang ilmunya dan sebagainya siar itu itu yang berbeda disini di dalam bukti saya nah saat itu saat itu saya hanya mungkin ini salah satu jalan rezeki ataupun mencari keberkahan, waktu itu saya memikirnya seperti itu akhirnya MOU itu saya tidak menjadi mikra menjadi mikra itu gratis saya tidak mengeluarkan biar menjadi mikra saat itu jadi di gratis akhirnya berbagai macam cara saya tanya-tanya dari atletan mengikuti seminar pelatihan daripada seminar itu dilatih oleh Samira kemudian sedikit-sedikit saya coba nah itu gambar yang pertama, sehingga dari saat itu saya mulai belajar untuk mengajar rekan-rekan sesama muslim ke Badulau dan jamaah saya itu yang pertama orang galek yang itu keren galek yang itu pengunjungan betul tidak tahu beliau itu anaknya supir supir terang yang biasa bawa bahan pokok ke Jakarta sering ketemuan yang warung lakang seperti itu aku ini berpikir berpikir uproh aku ini berpikir uproh aku ini berpikir uproh aku ini berpikir uproh aku itu berpikir uproh ibu 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 aku berpikir uproh langsung langsung naik tenangan sempatnya mau nampak travel travel nah itu yang bisa poinan karena pada saat itu banyak unsew travel salah satunya kita sampaikan bus travel kasus bus travel besar seperti itu yang mungkin unsew tidak aman nah saat itu rekan pergayaan itu saya suruh kata bayar langsung ke Samira tiga hari atau empat hari perlekapannya datang senangnya luar biasa terus ini kapan buddhano kok harus buddhano kapan ini enak tantanya itu yang menjadi apa namanya motivasi saya nah terus pas jadi bidansi awamu ini buddhanil bapak ibu awamu ini suproh itu itu yang selalu saya inginkan apa nyusew mas mas haji namanya aku ini pernah ngajak dok yang jangan percaya oleh kula aku ini ngumpul yang jangan itu yang saya inginkan terus itu ini 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 baca insyaallah Samira kemana itu yang saya sampaikan akhirnya dari beliau ini tadi tidak sius sehingga cerita-cerita dari bapak ibunya beliau itulah yang jamah-jamahnya ke saya itu salah satu abang-ibang promosi yang luar biasa pelayanan jamahan yang luar biasa termasuk pada saat saya kemarin di tanggal 28 saya berangkat mau berangkat itu 4 bis dari semuanya mikra-mikra 4 bis menuju ke Jakarta kumpul jadi satu nah dari 400 sekian dari jamaah solo yang 100 sekian itu total 400 seluruh Indonesia 108 dari solo itu 24 yang PCR-nya positif PCR-nya positif termasuk jamaah saya satu suaminya lolos istrinya positif nah itu beban moralnya kok di Jakarta ini karantina satu malam setelah itu satu malam siangnya PCR positif balik saya ambil di Solo setelah saya ambil di Solo saya berpikir jamaah ini kalau saya bawa bulan karena sudah di yang akan positif pasti posibologisnya tenang di lingkungan yang saya dengan kondisi seperti ini aku positif pasti lingkungannya akan gempar mau tidak mau jamaah tidak satu pacitan dua dari sraged Pak sama bu panjangnya purur kalau saya ajak ke rumah saya akhirnya Alhamdulillah mau saya isolasi di rumah saya isolasi di rumah dan saya pun beraktivitas seperti biasanya karena saya melihat saya sudah vaksin dan melihat kondisi beliau yang sihat ya segilah ilah mungkin-mungkin ini bergabar dua isolasi saya diunggah dari sihat antara tolong dicek peduli lindungi jamaah kemudian disiplin disiplin itu jamaah yang positif itu belum masuk di data kementerian kesehatan jam 4 sore Pak jam 4 sore suruh kecek setelah saya jamin sudah berangkat Pak jam 4 sore nanti jam 10 sudah kumpul di Solo sebelum malam jamaah itu nangis nangis luar biasa ketika jam 4 keluarganya tidak tahu Pak di rumah kalau beliunya itu positif dan di isolasi saya berulang kekonorong tidak tahu nah ini tentunya yang menjadi motivasi kita karena memang menjadi pesiq itu seluruh belinya luar biasa pantangannya luar biasa kadang kita berpikir alas paling diokono kaya kadang kita lemah kadang sudah promosi dan sebagainya tidak ada jamaah yang nyatol mungkin Pak Jamali juga seperti itu jadi mitra diunan diunan setelah langsung pandemi nah itu salah satunya kita terus kebijakan itu agaknya berangkat Alhamdulillah sampai sama insyaallah zaman susulan itu nanti malam sudah berada di Indonesia ini sudah insyaallah hampir landing di cekara berarti saya tidak dapat beribad di sini ini gambaran bagaimana seluruh belinya kita mengajak orang-orang sesama muslim dan sebetulnya bukan hanya orang aku saja tapi kalau saya berpikir yang dimampukan jadi seperti ini kadang orang mampu yang saya bu sama ini yang mereka belum bisa kembali itu loh tapi kakak dan saya tanya jamaat saya yang paling saya berkesan itu jamaat dari Wono Beli dia jualan jambu 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 beli 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 menabung untuk umroh sudah mendapatkan 12 juta lebih nabungannya untuk umroh ketemu semirah Alhamdulillah beli sudah berangkat itu salah satu nah kemudian bagaimana bapak ibu saya punya 7 jurus aku closing ya ini hanya pengalaman saya bapak ibu diet untuk menarik calon jamaat itu jadi nanti bapak ibu semua disini kan mitra yang harapannya dari mitra-mitra ini nanti bisa menarik calon jamaat minimal keluarga rekan saudara kan dari panggur misalnya pasti punya saudara punya rekan yang kita manfaatkan jadi tidak usah berpikir yang kuluh-kuluh dalam anggul konokaya konokaya tidak seperti itu tapi yang lingkungan kita saja nah ini terus kemudian bagaimana ibu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya berada saya berada di ngapai kosong dekatnya telung ria rumah saya pantai telung ria nah kerjaan saya ini pengusaha tidak tahu pengusaha bapak saya jadi pengusaha terus kemudian di hadap saya jalan-jalan jalan-jalan terus kemudian saya punya mengelola beker dan sebagainya jadi saya itu istilahnya ada anak-anak yang mungkin lulus sekolah terus kemudian atau mungkin butuh sekolah mereka mau untuk bergerja itu kalau mereka mau duduk mau tegur itu saya nombor istilahnya saya modali untuk buat mereka karena saya orang teknik orang teknik dari MCR karena saya orang teknik misalnya contoh ini bengkel yang dikelola dari anak-anak saya dalam arti beberapa yang dikelola kemudian dari bengkel itu saya hanya menumbuhkan rasa kepercayaan dan kejujuran saya modali alat terus tempat mereka punya alat sama spare pump nah anak-anak ini mengembalikan alat sama spare pump nanti kali sudah jalan jadi itu salah satu terus kemudian juga kegiatan jalan-jalan yang teknik nombor karena saya punya biru travel bayu biru tur jadi biasanya saya dulu mengajak orang-orang untuk berulang tempat wisata terus ditambah saya mengajak orang-orang untuk mengembalikan salah satunya ini nah trik saya untuk menarik kalau jaman itu salah satunya ini misalnya pandangan Pak Jamali Pak Bur atau mungkin Pak Ibu Yang pasti sudah pernah merasakan sudah promosi di mana-mana tapi tidak ada yang menghubungi jadi sering kali terjadi sudah mereka detail produknya tapi mereka tidak tertarik dengan danda butuh pasti itu karena yang namanya usaha apalagi ini kan usaha jasa jasa per travel jadi kadang persaingan itu juga luar biasa tadi saya menunjukkan ke Pak Bur ini jen travel beliau dulu kalau tidak salah 3 jari terus kemudian pindah ke jen travel ini mau pindah ke samiran nah itu jadi terus sudah jawab semua pertanyaan tapi akhirnya tetap saja mereka banyak alasan untuk tidak membeli produk kita kita kan istilahnya menjual produk atau bagaimana bisa umroh mengajak orang umroh kan sudah berjara pakai jadi sudah berjara panjang lebar ujung-ujungnya tetap tidak ada yang gampang atau closing kan itu banyak sekali namanya jual jasa ini pasti seperti ini pancangnya sudah nempel berjara rosul ayah itu setiap jamaah saya membawa jamaah kemarin gagangan minta pak ngobrol pendingong di SM4 SMK ngobrol itu pembakangan minta terus di luar ini SMK ngobrol nah seperti itu nah itu kan biasanya di hadamah kursi kan kebetulan siara wali kuali kursinya itu saya kasih belum suruh salah itu salah satu cara saya untuk mengenalkan salah oke ada saat di tempat nobombo istilah itu siara wali ada beberapa jamaah siara itu juga saya kasih berusaha saya hanya berkeyakinan saya hanya berusaha tapi untuk kebaikan yang menderangkan bukan saya intinya saya berusaha alhamdulillah setidaknya ada yang nyantol satu dua itu salah satu yang saya lakukan jadi promosi itu saya lakukan terus kemudian di monologo itu kadang saya ada kegiatan-kegiatan misalnya tidur berpilih atau pengasih saya biasanya menyebar brosur juga kadang yang saya menyebar brosur berburu membawa lemeng lenggara kata seperti itu akhirnya dari situ dari situ kita punya trik punya trik dari karena pada saat ada salam seperti itu kita evaluasi kita tahu bagaimana caranya selanjutnya akhirnya seperti sampai di awal kita punya reka punya saudara punya teman itulah yang sesuatu yang paling mudah yang kita lakukan untuk prosesnya itu jadi pasti ini nanti panjengnya akan merasakan itu kalau sudah terjun jadi panjengnya sudah promosi sudah bercerita produknya murah anekoro aman anekoro nyaman samirahi ABC pokoknya plus plus lah tapi saya yakin namanya masyarakat yang orang banyak penolakan itu ada tapi saya juga berkeyakinan Bapak Ibu bahwa di antara mereka itu nanti pasti dilemburkan hatinya untuk beriakan kebaik itu yang menjadi keyakinan saya Bapak Ibu lanjutnya nah ini atau ketika kita penawaran ngobrol mereka mesti dinyatakan seperti ini belum ada panggilan sering nombor ayo bro nanti panggilan terus yang kedua belum siap masih kata-kata yang selalu pada saat kita mengajak mereka untuk kebanyakan masih banyak keperluan pikir-pikir dulu tanya suami dulu nah kita punya produk kes atau kebiayaan sari yang si u kongkok penghutang takutlah riba sibuk belum ada waktu inilah kata-kata yang selalu melunturkan tekat kita untuk mengajak mereka kebaik itu pasti pada saat kita bertemu dengan kata-kata ini dan masih banyak kata-kata ini yang sering muncul jadi pada saat saya siap muncul kata-kata itu selalu saya cakap lalu saya cara Tuhan kemudian ini saya buat motivasi untuk mereka-mereka yang akan menjadi tamu kebaik masih muncul kalau belum ada panggilan kita sampaikan panggilan yang bagaimana akan panggilan panggilan kita itu kan ada juga saja ada panggilan 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 bapak ibu halo panggilan mati itu yang terakhir nah itu jadi panggilan azar panggilan sholat jadi belum ada panggilan terus apa dari panggilan itu kan yang terakhir panggilan ya sekarotul panggilan malaikat akhirat panggilan untuk menuju kembali itu kita itu ada panggilan belum siap siapnya kapan sampai kapan mereka menanyakan belum ada biaya dan sebagainya oke kalau belum ada biaya kamu mau yang bagaimana Samira itu punya produk seperti ini masih banyak keperluan orang hidup itu kalau belum menuju renang keperluannya pasti ada bagaimana kita meyakinkan daripada jamaat nanti bagaimana isikan kalau memang masih banyak keperluan kita bantu untuk mengisikan daripada penghasilan kita untuk kebetulan misalnya masih banyak keperluan kadang saya caro bahasa ini bujol ini kalau keperluan misalnya anak keperluan sekolah kalian becek ini penting bodi becek itu ada botong gara becek kita ngerti sepanjang lagi jadi kenapa ini bahasa pacital itu becek terus undangan manteng itu becek ada yang saya berbicara pacital itu ada becek yang pedus ini becek pusing becek itu pedus itu kaget ini ini itu apa itu apa tujuannya untuk apa mendapatkan sesuatu rasa yang lebih di mata yang mengundang kan ya kalau untuk becek saja bisa menisihkan sampai menjual tabel dan lain sebagainya kenapa kalau urusan Allah kita hanya menisihkan atau mungkin kebayang apa ini istilahnya penadung itu kita tidak bisa ini yang saya yakinkan kepada sama terus ada karena pikir-pikir dulu misalnya masih akan ketemu pada saat kita menjadi bersiar baik dulu terus tanya suami dulu protok utama ini yang selalu dan ini kalau kita akan menjadi bersiar inilah tantangan kita tantangan kita seorang mitra itu tantangannya ini tantangannya ini berikutnya baku emosional banyak tau kan ada 80% orang itu membeli karena emosi jadi 80% orang itu membeli karena emosi nonton nyata pada saat kita mendengarkan pengajian dengarkan pengajian itu itu pada saat pengajian kita masih menunggu oh iya iya tapi pada saat keluar dari pengajian entah satu hari dua hari kita melakukan apa yang sudah disampaikan pakai tadi ada iya dosa dilebur itu karena emosional sehingga masyarakat atau teman-teman musim kita pada saat mau melangkah mendaftar sebagai tamunya Allah kebaikan Allah itu dapat saya memberikan emosi maksud saya 20% orang membeli karena logika oh iya tapi berapa pun saya pada saat siar siu seminar internasi pro itu nanti saya sebetulnya sedikit fail pada saat seminar nah ini bukan seminar saya hanya membagi pengalaman saya jadi orang itu membeli karah emosi 2 hari 3 hari itu kita kejar jadi misalnya setelah siu setelah seminar itu orang pasti emosinya wah aku harap yang berdolong berdolong apa yang di sini gedolong itu hukum hukum psikologis seperti itu selama satu minggu orang itu di kepangannya masih berputar-putar apa yang orang kita sampaikan aku orang ingin ingin setelah waktu kita untuk membuat jamaah itu mendaftar untuk kebaikan caranya bagaimana kita hubungi terus kalau sudah tanya harga pasti closing jadi kalau jamaah itu pasti closing 75 perhatian kebaikan 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 kebaikan